siapin dulu bahan-bahannya tempe, tepung terigu, tepung roti, telur, daun bawang, bawang putih, kaldu bubuk, lada bubuk, gula pastia dan juga garam lanjut kita siapkan pengukus dan memasukkan tempe yang sudah dipotong dadu kita tunggu selama 15 menit setelah 15 menit kita angkat dan kita tiriskan ke wadah yang sudah disediakan kita tumbuk tempe sampai halus disini saya memakai ulekan ya tapi kalau teman-teman mau memakai alat yang lain boleh kok tumbuk terus tempenya sampai halus setelah dirasa halus kita masukkan satu buah telua maaf satu butir telua kemudian 3 sendok makan tepung terigu daun bawang secukupnya atau sesuai selea bawang putih yang sudah dicincang setengah sendok makan garam dan gula pastia juga setengah sendok makan kita aduk sampai semuanya tercampur rata jangan lupa kita masukkan faldo bubuk dan juga lada bubuk semuanya secukupnya ya aduk kembali siapkan juga cetakan untuk mencetak tempe agar lebih mudah untuk nanti membentuknya dan juga masukkan minyak agar tidak lengket masukkan adonan tempe masukkan semuanya ya adonannya kita padatkan cetak setelah itu kita kukus kembali selama kurang lebih 15 menit kembali ya setelah matang kita lihat disini ada sedikit taya bekas kukusannya tapi gak apa-apa kita angkat kita angkat dan kita balik kita potong ini memudahkan banget untuk membentuk nuggetnya ya jadi kita gak usah cetak-cetak lagi pakai tangan lebih mudah lebih praktis tapi kalau teman-teman mau pakai tangan juga boleh kita potong secara memanjang dan nanti kita bagi 2 kembali ini setelah biaya dipotong kita masukkan potongan tempe ini ke dalam telur yang sudah dikocok masukkan juga ke tepung roti kita balu sedikit kita tekan-tekan agar tepung rotinya menempel langkah yang sama kita masukkan ke dalam telur masukkan ke tepung roti pokoknya semua potongan tempe ini kita lakukan langkah yang sama sampai semuanya kita baluri dengan telur dan juga tepung roti setelah semua beres kita goreng di wajan yang panas ingat minyaknya harus panas ya kita masukkan satu-satu hati-hati minyaknya panas banget kelihatan pelanda yang mulutup-lutup berarti itu panas lanjut kita goreng kembali selamat menikmati kita masukkan semuanya dan kita tunggu sampai nugget sempenya matang tapi ingat jangan lupa untuk membalik nugget tempenya agar matangnya matang setelah adonan tempe berubah warna menjadi coklat kemasan kita angkat dan kita tiriskan yeee nugget tempe sudah siap kita potong ya lihat crispy di luar dan lembut di dalam selamat mencoba selamat menikmati Terima kasih.